Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sebelum subuh Kita bahas soal Was-was ya Yang ditiupkan setan bahwa Kalau orang apa Al-Quran itu yang susah Merojaannya ngulang itu lama Gimana ngulangnya itu? Itu yang membuat waktu lama Tapi tadi kita sudah jawab ya Kalau satu jus itu kan 20 halaman Kalau satu jus itu Diulang karena kita sudah hafal Itu cukup setengah jam misalnya Paling lama Satu setengah jam itu Eh satu setengah jam Setengah jam 30 menit Jadi kalau satu halaman Jadi 30 menit dibagi 20 Satu setengah menit satu halaman Karena kita sudah hafal Cepat gitu Satu setengah menit Satu halaman Satu halaman itu 15 baris 15 baris Jadi kalau Satu jus itu dihafal Selama 30 menit Berarti kalau 5 jus Berarti kalau 5 jus 150 menit 150 menit itu artinya 2 setengah jam sehari Dialokasikan 2 setengah jam sehari Untuk mengulang hafalan 5 jus sehari Jadi Satu bulan Eh 5 jus sehari Iya 5 jus sehari Jadi setiap 6 hari Itu Hatam Quran Meroja'ah Mengulang hafalan Kalau kita sudah hafal 30 jus Setiap 6 hari Selesai Hatam Jadi sebulan 30 dibagi 6 5 kali Hatam Al-Quran Ya Dengan Jatah Satu hari 2 setengah jam Saja Untuk 5 jus Jadi Ini Kalau dirinci Kalau di breakdown Gitu Ternyata Menghafal Quran itu Meroja'ahnya Hafalan Kurannya 5 jus sehari Itu cukup 2 setengah jam Jadi Tidak terlalu banyak juga Kalau saya sendiri Kalau baca Quran Pakai Baca Bin Lathur Baca Quran Sambil melihat Mushaf Itu 40 menit Kadang 45 menit Itu baca Apalagi kalau hafal Itu lebih cepat Katakanlah Secara Moderat Itu Satu Jus Itu 30 menit Biasanya Kalau hafal Kan lebih cepat Daripada Membaca Pakai mata Bin Lathur Jadi Kesimpulannya Kalau 5 jus Itu perlu 2 setengah jam Kalau Satu jus Itu Yang 20 halaman Setengah jam Maka Kalau 5 jus Satu hari Itu cukup 5 kali Setengah jam Yaitu 2 setengah jam Alias 150 menit Untuk Mengulang hafalan Itu yang Video sebelumnya Sekarang Sekarang bagian yang kedua Pertanyaannya Bagaimana Kalau kita Menghafal Quran Mulai usia senja Seperti saya ini Umur 61 Sekarang tanggal 30 Agustus 2022 Hari Selasa Hari selain kemarin 29 Agustus Itu Alhamdulillah Saya ulang tahun Yang ke 61 Karena saya Dilahirkan di Kota Malang Jawa Timur Tanggal 29 Agustus 1961 Jadi usia Saya 61 Dan Konya Dekat Sekarang Menghafal Quran 30 jus Di usia senja Karena orang Yang menghafal Quran Itu Kata Rasulullah Nanti Bisa menghadiahkan Cahaya Mahkota Dalam Bentuk Cahaya Kedua orang Tuhanya Dan Membawa Berapa Pulau Anggota keluarga Untuk Masuk Surga Dan Katanya Lagi Kalau kita Punya Niat Dekat Membaca Quran Oh sorry Menghafal Quran 30 jus Terus kita mati Sebelum Quran itu Diafal Makan Di alam Barzah Di alam Kubur Di alam Penantian Menjelang Hari Kebangkitan Kita dibimbing Oleh Malaikat Itu Untuk Menjadi Menghafal Quran Disamping Itu Menghafal Quran Di usia Sejap Penting Juga Dilakukan Untuk Ikuti Sunnah Rasul Sunnah Rasul Itu Karena Rasulullah Itu Hafal Quran 30 jus Kita Coba Ikuti Sunnah Rasul Semampu Kita Bertakwalah Kepada Allah Mastadu Semampu Kita Iya Celana Cingkrang Itu Juga Sunnah Rasul Memelihara Cengkot Itu Sunnah Rasul Tapi Kalau Secara Sederhana Secara Guyon Jangan Tersinggung Kalau Motong Celana Di atas Matak Kaki Itu Lebih Mudah Lebih Mudah Lebih Murah Dibanding Menghafal Quran Yang Perlu Lebih Effort Effort Itu Usaha Perjuangan Yang Lebih Sungguh Sungguh Dan Berani Untuk Menghafal Quran 30 jus Dibanding Sekedar Memotong Jalan Supaya Di atas Mata Kaki Terus Jadi Kita Mengikuti Sunnah Rasul Menghafal Quran Di usia Senja Insya Allah Itu Yang Kita Coba Lakukan Berapa Bagaimana Caranya Ya Kalau Caranya Satu Halaman 15 Baris Meng Apa Namanya Menghafal Hafalan Baru Ziyadah Nambah Hafalan Baru Berarti Kita Perlu Waktu Karena Quran Itu Jumlah Halamannya 604 Halaman Berarti Perlu 604 Hari Kira Kira Dua Tahun Itu Dua Dua Tahun Kalau Sehari Satu Halaman Karena Quran Itu 20 Halaman Jadi 20 Hari Atau Sebulan Katakan Begitu Menghafal Satu Jus Kalau Setahun Berarti 12 Jus Ya Kalau Dua Tahun 24 Jus Jadi Kira Kira Dua Tahun Setengah Itu Apa Namanya 30 Jus Kalau Satu Halaman Sehari Halaman Baru Ziyadah Disamping Hafalan Yang Sudah Ada Di Yang Yang Memerlukan Waktu Setengah Jam Satu Jus Karena Quran Itu Satu Halaman 15 Baris Untuk Yang Hafalan Standar Internasional Itu Kalau Misalnya Ditarget Satu Apa Menghafal Ziyadah Hafalan Baru Itu Setengah Halaman Atau 7 Baris Maka Perlu Waktu Lebih Lama Yaitu 5 Tahun Untuk Menghafal Quran 5 Tahun 5 Tahun Bisa Bisa Ada Yang menghafal Quran Di usia Sejak Memerlukan Waktu 15 Tahun Tapi Akhirnya Dalam Usia 80 Dia Hapal Kalau Dia Mulainya Umur 65 15 Tahun Bisa Jadi Kalau Misalnya Seperempat Halaman Seperempat Halaman Itu Berarti Dua Baris Eko Dua Baris Seperempat Halaman Itu Tiga Baris Iya Atau Empat Baris Maka Perlu Waktu 10 Tahun Menghafal Quran 30 Jus Di usia Seja Jadi Bisa Kalau Mulai Umur 60 Umur 70 Tahun Bisa Hafal Quran 30 Jus Kalau Satu Hari Empat Baris Jadi Mungkin Kan Kalau Itung Itungan Empat Baris Itu Pagi Satu Baris Itu Habis Subuh Sebaris Terus Habis Lohor Sebaris Yang Baru Diulang Yang Sebaris Yang Lama Dilohor Jadi Dua Baris Terus Asal Itu Diulang Baris Pertama Kedua Dan Baris Yang Ketiga Yang Baru Isya Baris Yang Keempat Baris Yang Keempat Itu Diulang Baris Satu Dua Tiga Empat Empat Baris Satu Hari Insya Allah Bisa Dengan Artinya Menghafal Pakai Musab Yang 15 Baris Untuk Hafalan Bukan Quran Yang Kuning Yang 18 Baris Jadi Kalau Empat Baris Sehari Itu Bisa Menghafal 30 Juz Al-Quran Selama 10 Tahun Kalau Penonton Usianya 70 Berarti Umur 80 Insya Allah Bisa Hafal Quran 30 Juz Kalau Abis Sholat Satu Baris Satu Baris Bukan Satu Halaman Al-Quran Satu Baris Setiap Hari Insya Allah Nanti Moroja Hanya Kalau Sudah Hafal Satu Juz Itu Cukup Perlu 30 Menit Satu Juz Karena Kalau Hafal Lebih Mudah Lebih Cepat Kalau Seperti Kita Baca Al-Fatihah Kan Depat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Malik Yawmiddin Iyakana'abudu Iyakana'asta'in Iyakana'abudu Surat Surat Alhamdulillahirrahim Surat Wa'idil Makhlumi Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Cepat kan 7 ayat Jadi Menghafal Itu Lebih Cepat Kalau Kita Ulang-ulang Itu Dengan Cara Hapalan Lebih Cepat Kalau Kita Membaca Membaca Quran bin Jadi Untuk Penonton Yang Usianya Sudah 70 80 Atau 50 Itu Kalau Menghafal Quran Satu Baris Atau Empat Baris Sehari Jadi Satu Halaman Kan Ada 15 Baris Itu Empat Hari Satu Halaman Empat Hari Itu Perlu Waktu 10 Tahun Jadi Kalau Mulai Umur 50 Umur 60 Tahun Hafal Quran 30 Juz Satu Baris Sehari Bukan Satu Ayat Quran Yang Hafalan Itu Isinya 15 Baris Yang Standar Bukan Quran Mak-mak Di Majlis Taklim Yang Kuning Ya InsyaAllah Ayo Sekarang Kita Membaca Atau Menghafal Quran Bersama Saya Saya Mulai Membaca Menghafal Quran 30 Juz Mulai Ulang Tahun Kemarin 29 Agustus 2022 Usia 61 InsyaAllah Saya Akan Menghafal Quran Selama 30 Juz Ya Ambil InsyaAllah Kalau Satu Setengah Halaman Ya Setengah Halaman Misalnya Kalau Satu Halaman Kan Satu Juz Kira-kira Dua Sampai Tiga Tahun Mungkin Dua Tahun Atau Tiga Tahun Ya Antara Kita Planning Antara Dua Tahun Sampai Sepuluh Tahun InsyaAllah Dengan Izin Allah Saya Hafal Quran Di Usia Seja Dan Dimulai Pada Usia Hari Ini Pula Usia Saya 61 Tahun Lebih Satu Hari Bismillah Niatkan Membaca Atau Menghafal Quran Karena Allah Dan InsyaAllah Quran Itu Yang Akan Memimbing Kita Masuk Surga Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Baru Youtuber Terjuah Di Semesta Fasbir Sober Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjuah